Nama anak kalian kan panjang sekali ya, Graziella, Bible, Emanuela, itu ada artinya tersendiri gak sih? Kalau Bible kan, ya kita semua taulah Bible, tapi kalau Graziella, Emanuela itu ada artinya sendiri gak? Artinya itu, apa namanya, mengucap syukur atas firman dan penyertaan Tuhan yang jadi nyata. Wah, ini cakep banget, ini ada fotonya, ya ampun lucu ya, ini cakep. Mirip papanya ya, mirip papanya, mirip aku sedikit ya. Biasanya katanya kalau mirip papanya itu, biasanya papanya cinta banget. Kalau anak perempuan memang, katanya, suka lebih mirip papanya, katanya. Kalau miripnya anak tetangga itu gimana? Oh, berarti dia naruh saha. Tapi banyak kesamaan gak sih, kalau kalian lihat ya kan, biasanya itu kalau baru dapat ngomongan, dicari tahu, kesamaannya apa, kesamaannya apa. Kalau baby, apa panggilan, Bible, baby Bible, kesamaannya ada yang kalian temukan gak dengan kalian masing-masing? Ada sih, aku lebih kaget lagi waktu pas ternyata mamaku dateng bawain foto kecil, itu plek-plekan mirip banget. Iya, cuman. Cuman emang kalau dia kolaborasi, mungkin warna kulitnya, mamanya, dagunya, 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 samanya, iya, iya. Aku lebih bela. Lebih, iya, terus ada lesung pipit dari aku. Lebih bela. Aku, aku dari sini nyanyi beladu, ya. Untuk kamu nikahnya sama dia, jadi ada sesak hitonya, coba nikahnya sama dia, anak kamu rambutnya pink. Tapi kalian suka panik sih, sebagai pasangan muda yang baru aja dikaruniai anak, mungkin juga samalah pengalamannya sama Sobat Ambiar yang baru aja nikah dan baru dapat ngomongan. Ada panik-paniknya gitu enggak sih? Paniknya apa ya? Ya ada sih, kayak mau gantiin pampers aja, awal-awalnya panik. Gantiin baju, panik, takut lesernya, kenapa. Dari hari-hari awal-awal dia, kok nih hari ini enggak kup atau apa? Iya, misalnya enggak be-abe, kok enggak be-abe ya? Terus misalnya dia cekukan, kok cekukan ya, kok enggak berhenti-berhentiin, ntar kenapa-napa enggak ya? Tapi begadang terus buat tiap hari ya suami istri ya? Begadang atau gimana? Gantian, sif-sifan kita. Kalau itu malam sampai subuh bukan? Aduh, kok tau? Ya, itu ada. Karena aku juga dulu waktu itu menungguin, misalkan mamanya itu tidur. Enggak tidur sih, cuman pas bagian anak nangis itu mamanya suka nyusuin, tapi nanti tidur lagi. Cuman bapaknya yang jaga emang dari malam sampai subuh. Bener. Ya, bolong dirumah nama ku Jamal, emang. Jaga malam. Apa? Jaga malam. Jaga malam. Nanti lagi kalau jaga malam, telepon kami. Jaga malam. Kalau bisa menghibur. Menghibur ya, menghibur ya. Ya, nanti kami bawa ubi goreng. Soalnya kami bukan Jamal kalau kita berempat. Kamal, kerja malam. Jadi ambiarnya enggak pagi-pagi doang ya? Enggak, ambiarnya enggak. Biasanya kita sampai pagi. Ambiarnya nanti ada sore, ada malam. Jadi ada sif-sifannya gitu. Ini siapa sih? Siapa sih? Siapa? Apa sih Loren? Jauh ya? Hah? Oh, tapi berarti jam tidur pasti berkurang lah ya? Ya, berubah banget. Udah kayak kalong gitu jadinya. Tapi kalian memutuskan untuk pakai jasa babysitter enggak sih? Belum ya? So far belum sih. Masih bisa ditangani sih. Di mana ya? Iya gitu. Apa alasannya biasanya kan? Kadang suka ada, ah aku pengen langsung pakai babysitter. Kalau kamu ke si Angelisa apa? Apa ya? Kalau aku kan maksudnya dari dulu kayak dari masih sekolah udah kerja-kerja, kerja, syuting-syuting gitu kan. Jadi maksudnya kalau sekarang tuh aku lebih pengen fokus dulu bener-bener pengen apa ya? Pengen ngeliat semua golden-golden ininya gitu momennya. Golden age, golden moment ya. Iya gak mau pakai kelewatan gitu. ZEGA DENIYA